Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo merupakan destinasi rekreasi dan edukasi mengenai budaya Sunda. Lengkap dengan balai pertunjukan, aneka kerajinan bambu, dan juga workshop tentang alat musik dari bambu. Menghadirkan nuansa segar dan asri di kawasan Bandung Timur, menjadikan tempat ini sangat tepat untuk dinikmati. Memiliki keunikan elemen interior yang didominasi bambu, pesona pemandangan dan dekorasi, serta bunyi gemerincing suara alat musik dari bambu yang menggambarkan keharmonisan di antara budaya dan alam. Daya tarik dan aktivitas di Saung Angklung Ujo. 1. Wayang Golek Wayang Golek adalah sandiwara boneka kayu khas Sunda yang lengkap dengan kostumnya. Pertunjukan ini biasa ditampilkan pada sesi pembukaan pada seluruh atraksi yang diadakan setiap harinya. Pada akhir sandiwara biasanya diselipkan pesan moral yang dapat dipetik para pengunjung. Durasi aksi Wayang Golek berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit yang akan disambung dengan atraksi selanjutnya. 2. Hilaran Atraksi ini biasanya diadakan pada upacara hitanan dan upacara panen padi. Hilaran memiliki tujuan untuk menghibur dan mengungkapkan syukur, maka musik pada hilaran biasanya bersifat riang dan semangat. Di pertunjukan ini terdapat beragam tarian Sunda sambil bernyanyi dengan lagu khas Sunda. Selain itu ada juga pertunjukan musik angklung yang dipentaskan oleh anak-anak didik di sini. 3. Tari Topeng Tarian ini termasuk dalam pentas pertunjukan yang dihadirkan rutin setiap hari. Kisah Tari Topeng berawal dari seorang pembawa berita dari Majapahit yang sedang menyelidiki situasi kerajaan lambangan. Dalam tarian tersebut, seorang penari berperan sebagai pembawa berita yang menyamar menggunakan topeng. Topeng tersebut digunakan agar sang penari terlihat seperti seorang pria yang gagah guna melawan Prabu Menak Jiga. 4. Angklung Orkestra Pada atraksi ini, angklung akan dimainkan bersama oleh para pementas sehingga menghasilkan suara yang indah. Suara alunan musik tersebut akan dibarengi dengan tarian Jawa Barat yang luas. Lagu yang akan dibawakan dengan alat musik angklung di pentas ini seperti Balonku, Twinkle Twinkle Little Star, hingga lagu dangdut maupun lagu daerah. Pengunjung akan dibuat kagum dengan perpaduan musik dan tarian Jawa Barat yang menambah kental budaya Sunda. 5. Bermain Angklung Bersama Pengunjung akan diajak bermain angklung bersama oleh anak-anak didikan Saung Angklung Ujo pada sesi ini. Nantinya, setiap pengunjung akan dipinjamkan sebuah angklung untuk dimainkan dengan mengikuti aba-aba. Angklung digoyangkan saat dirigen memberikan kode dengan menggerakkan tangannya. Sebelum bermain angklung bersama, pengunjung akan diajarkan dahulu bagaimana cara membunyikan angklung yang benar. 6. Menari Bersama Pada sesi ini, pengunjung juga diajak untuk menari tarian tradisional khas Jawa Barat. Pengunjung dapat mengikuti gerakan tari yang digerakkan oleh para penari. Kegiatan ini jelas mengedukasi khususnya bagi anak-anak untuk mengenalkannya pada budaya Sunda. Kegiatan ini sangat menyenangkan karena diiringi musik yang riang. Atraksi ini biasanya ada pada sesi terakhir di jadwal pertunjukan setiap hari. 7. Wisata Kuliner Dapur Angklung Pengunjung dapat menikmati juga aneka ragam kuliner yang ada di dapur angklung. Makanan yang dijajakan di sana bervariasi seperti Batagor dan Siomai khas Bandung. Ada pun menu makanan western yang rasanya tak kalah enak dan lesat. Harganya pun terbilang cukup terjangkau untuk dinikmati bersama keluarga. 8. Belanja Souvenir Tersedia ruangan khusus yang disediakan bagi pengunjung yang berisi aneka souvenir khas Sunda. Beragam souvenir yang dijajakan pada ruangan ini seperti gantungan kunci, kipas, kaus, gelang, sandal, tas, hingga replika angklung. Harga yang dibanderol untuk sebuah benda di sini pun cukup murah meriah dan terjangkau. Pengunjung dapat menjumpai aneka souvenir ini di dekat loket penjualan tiket. 9. Foto-foto Karena kelestarian dan keaslian alam yang disuguhkan, Saung Angklung Ujo dapat dijadikan spot berfoto yang bagus. Pengunjung bisa menikmati lingkungannya yang sejuk sambil mengambil gambar. Hampir seluruh area dipenuhi dengan pohon bambu yang gemerisik saat disapa angin. Situasi di sana akan membawa pengunjung menikmati suasana tradisi pedesaan yang tak terlupakan. 10. Bernyanyi bersama Dibarengi dengan kegiatan memainkan alat musik angklung bersama, pengunjung akan diajak untuk bernyanyi bersama. Lagu yang dibawakan juga bervariasi seperti lagu anak-anak hingga lagu daerah. Kegiatan ini sangat menghibur karena menjadikan pengunjung lebih aktif dan mencintai budaya Sunda. Selain itu, dapat menjadi sebuah hiburan sekaligus edukasi untuk pengunjung khususnya anak-anak. Fasilitas di Saung Angklung Ujo Wisata ini dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti buruan sari asih yang berfungsi sebagai tempat untuk bersantai menikmati suasana Sunda. Lalu ada sentra penyuluhan kehutanan sebagai unit kegiatan untuk memberikan penyuluhan memelihara pohon dan berkontribusi terhadap lingkungan. Selain itu ada baleka resemen yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan juga tempat untuk pertunjukan seni. Dan pusat produksi angklung yang memungkinkan pengunjung melihat proses pembuatan angklung dengan kualitas terbaik secara langsung. Tarif tiket Saung Angklung Ujo Tarif tiket dewasa dan anak 75 ribu rupiah Tarif tiket mancanegara Tarif tiket anak weekday 70 ribu rupiah Tarif tiket anak weekday 80 ribu rupiah Tarif tiket dewasa weekday 110 ribu rupiah Tarif tiket dewasa weekday 120 ribu rupiah Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.